Dia, dua kali gagal tes saat ikut seleksi masuk TNIAL Tapi tidak disangka, karirnya justru mentereng ketika berhasil masuk ke Angkatan Darat Bahkan, meraih puncak karir dipilih presiden menjadi Panglima Abri Siapa dia? Dia Jenderal Faisal Tanjung, Panglima Abri di era Soeharto Ternyata, Faisal sebelum malang melintang di Kopassus Awalnya ingin jadi prajurit TNIAL Dia dua kali ikut tes masuk TNIAL Yang pertama gagal Yang kedua, dia ikut tes masuk AAL dan AMN Surat panggilan AMN datang lebih dulu Faisal pun masuk AMN dan lulus tahun 1961 Faisal pernah jadi kasum TNI sebelum akhirnya jadi Panglima Abri